Oke guys, selamat malam. Di sini saya akan mengambuxing webcam NYK A96 Oke, langsung aja kita buka Di sini mendapatkan buku garansi Ini ya buku garansinya Saya copot aja dulu Kita taruh di sini Lalu kita akan membuka webcamnya Sangat susah sekali Kosong Ini buku petunjuknya Ada keterangan Produknya Cara menggunakannya juga Dan kita mendapatkan webcamnya Kita buka dulu Pakai isinya ini Nah Kita sisihkan dulu Ini dia webcamnya Bentapkan Pod USB Ini kabelnya Kira-kira 1 meter Kita buka dulu Kabelnya Ini dia 1 meter Dekatkan lagi coba Kabelnya cukup bagus Dan cukup panjang juga Nah ini dia Nah ini dia NYK A96 Bahannya Plastik Plastik Tapi dapat bracket Tapi gak plastik murahan sih Ya lanjut Kita nanti lihat Gimana hasil rekaman Dari NYK A96 Oke Kita pasang dulu NYK Handicamnya disini Dengan bracketnya Lalu kita pasang ke Computer Lalu kita setting Nanti Dan caranya settingnya Yaitu 3 jam kemudian Nah disini saya akan menampilkan Gimana caranya Menyetting Webcam NYK A96 Agar tampil di computer Saya disini menggunakan Aplikasi Streamlab Video Kita akan Langsung Jangan praktek Caranya Nah ini kan sudah tampil Dia Sekarang saya akan Mengubah Atau menyetting Dari awal Gimana caranya Kita hapus dulu Gini Oke Nah disini kan Tidak ada tampilan Kita Tampilan Poto kita Atau gambar kita Caranya Kita Tambah Wart Lalu Video Capture And Define Kita Red Kita Ubah Namanya Dengan Web Game Enter Nah disini Belum Aktif Kita Cari Namanya Webcam NYK 6 Minis Akan Muncul Dia Akan Muncul Seperti Ini Tapi Ini Keket Potong Kurang Enak Dikelihatan Kita Konfigurasi Disini Kita Pakai Resolusinya Custom Nah Kalau Custom Dia Akan Membesar Kita Kecilkan Dulu 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 Luluh Dulu Dulu Gebok Dulu Yang ini Dike Bok kita coba setting ulang lagi kita pakai yang ini nah dia akan lebih samping atau wet Zoom dia Zoom lalu kita pakai pemerintah yang 30 aja karena kita cuma untuk merekam streaming mana kabar kita jujil tak boleh pakai head yang ini atau ini juga boleh 30-30 kita pakai lalu kita begini maklum bisnis kentang udah udah ini udah kita coba jadi fokusnya fokus nah sedikit delay gak apa-apa maklum kamera muda kita terus catur nah disini udah ini cara mengaturnya lebih gampang lebih mulai kenapa saya menggunakan streamlab studio karena lebih gampang menggunakannya ada tampilannya lebih banyak ini starting streamingnya gimana ya itu aja dari saya terima kasih nanti saya akan menyetting agar tampilan streaming saya lebih bagus Oke see you next time